Intro Untuk pertama kalinya kelompok perlawanan Lebanon, Hispullah menggunakan rudal Vak-1 dalam pertempurannya dengan pasukan Israel di perbatasan. Sujata ini disebut menjadi momok dan bikin tentara Israel ketar-ketir. Diketahui, rudal Vak-1 merupakan rudal hulu ledak 50 kg yang dikembangkan pada tahun 90-an. Rudal tersebut digunakan pertama kalinya terhadap poster depan Israel di Golan pada Jumat 26 Januari lalu. Rudal buatan Iran ini memiliki jangkauan hingga 10 km. Menurut laporan Arab, Hispullah menggunakan rudal tersebut dalam Perang Lebanon II. Rudal Vak-1 memiliki panjang 1,32 m dan diameter 240 mm. Ada versi rudal yang lebih lama, yakni Vak-2 dan memiliki luludak yang lebih besar. Mendapati ancaman rudal tersebut, tentu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin terdesak. Di samping itu pula, desakan pada Benjamin Netanyahu juga datang dari banyak negara yang menuntutnya menghentikan genusi dari Jalur Gaza. Jalur Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!